Earsun beri komentarnya terkait prestasi Fuji yang saat ini banyak dipuji oleh artis-artis ternama Tanah Air. Kali ini Earsun pun beri komentarnya pada Fuji Utami yang telah memenangi banyak penghargaan dan tampil sebagai IFA Fashion Show Indonesia dan PIV 2024. Saya bangga melihat Fuji Utami sosok wanita karir yang punya prestasi luar biasa dari sosok Fuji. Saya pernah kerja sama dengan Fuji dan berlibur bareng uti, saya tahu kepopulerannya ungkapan Earsun, selain itu selain Raffi Ahmad. Nama Fujian alias Fujianti Utami kerap kali terlihat mentereng di berbagai media pemberitaan. Hal berkaitan dengan Fuji seakan miliki daya tarik tersendiri untuk terus dikulik dan diikuti. Termasuk keberadaan keluarga Fuji yang nyaris selalu turut di sorot. Apalagi orang tua serta kakak-kakak Fuji juga aktif bagikan kesehariannya di sosial media. Seperti yang terlihat baru-baru ini kala mama Fuji, Dewi Zuriati atau biasa disapa Oma Dewi bagikan video keruan bareng anak-anaknya. Kali ini, Oma Dewi ajak suami serta anak-anaknya untuk joget TikTok disela-sela melakukan pemotretan menjelang Ramadan. Mereka kompak memakai busana muslim dari sebuah brand. Fuji sendiri kali ini juga tampak kenakan hijab. Begitu pula Oma Dewi yang memilih kenakan hijab dengan gaya beda dari biasanya. Seru banget seharian kerja bersama keluarga, tulis Oma Dewi dalam keterangan video. Tampak Oma Dewi memakai hijab yang menutupi lehernya. Pasalnya, biasanya ia sekedar menutup bagian rambut dan biarkan lehernya terbuka. Sontak saja penampilan Oma Dewi itu mendadak lebih menyita perhatian dari keberadaan Fuji. Netter pun berbondong-bondong melemparkan pujian untuk Oma Dewi. Oma cantik banget KLW pake jilp kayak gitu, puji seorang Netter. Oma beda ya hijabnya, keliatan cantik banget Oma pake kayak gigaton masya Allah kayak gigaton terus aja Oma hehehe, singgung yang lain. Umi Dewi jilbabnya cakep loh kalau begitu Dewi Zuryati pertahanin Oma A biar cantik terus hehehe, celetuk lainnya. Sementara itu, diketahui eksistensi Fuji di dunia hiburan makin melambung usai kepergian mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah. Pasalnya, Fuji menjadi salah satu dari pihak Bibi untuk turut membesarkan anak Vanessa yakni Galaskai Andiran Shah. Kehidupan Fujian alias Fujianti Utami tak ada hentinya dikulik oleh publik. Sejak kemunculannya di dunia hiburan, nama Fuji tak terus mentereng di berbagai media pemberitaan dengan beragam informasi terkait kehidupannya. Salah satu yang paling cukup sering disorot dari Fuji yakni unggahan-unggahannya di sosial media pribadinya. Mengingat Fuji sendiri juga tak segan bagikan kesehariannya di sosial media baik di TikTok atau Instagram. Seperti yang terlihat baru-baru ini kala Fuji tampil memukau melenggang cantik di acara fashion show. Fuji tampak kenakan setelan super kece dari brand lokal. Setelan rok mininya ia padupadankan dengan sepatu boots bernuansa senada dengan busananya membuat Fuji makin terlihat mempesona. Pencapaian Fuji di dunia hiburan itu seakan bungkam haters yang terus menyudutkannya. Pasalnya sebelumnya Fuji sempat diledek memiliki aura, maghrib, alias gelap seakan tak layak menjadi seorang publik figur. Kala itu, Fuji pun tak mengelak malah menyuarakan persetujuan dengan pihak haters. Aura maghrib ya? Ya nggak apa-apa, maghrib waktunya orang salat masya Allah tabarokalo. Maghrib, subuh, terserah deh udah aku itu aslinya jelek udah. SSST Aura aku maghrib, aku jelek aku buluk. Terima kasih telah menonton!